Hai selamat siang teman-teman apa kabar salam sukses salam semangat sehat selalu hari ini tanggal Hai 15 Desember 2021 saya berkesempatan untuk meliput kegiatan proyek kerta cepat yang berada di area pada larang ini dimana tampak di monitor ini launcher masih berada di area tunnel 10 dan di sebelah atas ini tampak juntean dari kabel sutt yang masih berada di depan area launcher ini sehingga pergerakan dari launcher ini yang direncanakan untuk masuk ke tunnel masih menunggu selesai kabel sutt ini dinaikkan tanpa kabel sutt di tower yang baru sudah mulai di naikkan sebagian Ayo kita bisa lihat Hai saya mengambil dari CPO sehingga tempat ada kawat atau ram Hai masih terhalang rupanya sehingga pergerakan ini tentunya menunggu kabel 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 ini diangkat dan tentunya yang utama adalah alirannya atau arusnya karena di kabel 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 ini tanda artinya sesuai di Mereka นasi kabel kabel 2018 saya masih ada atas ada arusnya masih mencuntein saat ini masih ditahan oleh Stager yang terputari bombu untuk kegiatan di area tunnel kita coba dekatkan tidak bisa saya dekatkan lagi karena sudah maksimal semoga kegiatan di alihkannya arus SUT ini bisa dapat selesai dalam beberapa hari ke depan sehingga pergerakan launcher yang akan memasuki tunnel 10 ini bisa berlanjut dan tentunya penempatan gider-gider selanjutnya sudah bisa dilakukan pada area inlet tunnel 10 pada larang diperkirakan ada sekitar 1,5 km dari arah area ini demikian update dari channel Ecosanto tanggal 15 Desember 2021 ikutlah tulis update dari channel Ecosanto salam sukses salam semangat salam sehat mari kita berhati-hati dengan selalu memotri protokol kesehatan terima kasih selamat siang